Intro Oke guys, bertemu lagi di channel dunia Shinobiverse Oke langsung saja, pada video kali ini, Mimpin akan membahas tentang urutan kekuatan semua Susanoo terkuat Susanoo adalah suatu teknik untuk menciptakan monster besar dengan kekuatan pertahanan serta kemampuan serangan yang kuat Wujud monster besar itu tercipta dari cakra yang akan menyelimuti tubuh pengguna teknik Susanoo Untuk bisa menggunakan Susanoo, pada umumnya seseorang harus memiliki mangekyo saringan pada kedua mata miliknya Dan ia pun harus tahu cara untuk membangkirkan Susanoo miliknya Sampai sejauh ini cerita berjalan, tidak banyak orang yang mampu menggunakan Susanoo Teknik tersebut terbilang cukup langka serta sulit untuk dilakukan Kira-kira Susanoo siapa yang terlemah dan siapa yang terkuat? 8. Fugaku Uchiha Pada urutan ke-8 ini, Mimin menempatkan Shinobi tangguh dari desa Konoha yang bernama Fugaku Uchiha Perlu Mimin tegaskan, selama cerita berjalan tidak pernah sekalipun diperlihatkan Fugaku membangkitkan Susanoo Bahkan sebenarnya tidak diketahui apakah Fugaku bisa membangkitkan Susanoo atau tidak Jadi, pembahasan pada urutan ke-8 ini hanya murni teori dan dugaan dari Mimin saja Fugaku adalah ayah dari dua anggota Uchiha yang sangat terkenal pada era mereka masing-masing Yaitu Sasuke dan Itachi Pada masa lalu, Fugaku juga memiliki nama besar yang terkenal sampai ke seluruh dunia Bahkan, menurut cerita yang ada, pada masa perang dulu banyak Shinobi dari desa lain akan gemetar ketika mendengar nama Fugaku Ia juga pernah memimpin klan Uchiha di desa Konoha pada masa lalu Dimana klan Uchiha jumlahnya masih cukup banyak Sebagai Shinobi yang sangat terkenal dan pernah menjadi pemimpin klan Uchiha Mimin cukup yakin Fugaku bisa membangkitkan Susanoo Saat ia sedang bertarung serius melawan busu yang kuat Pernah juga diperlihatkan Fugaku memiliki mengikir seringan pada gerung matanya Dengan begitu, bukan mustahil ia bisa membangkitkan Susanoo yang cukup hebat Karena masih sebatas teori dan belum jelas seperti apa Susanoo milik Fugaku Mimin rasa sangat layak ia berada pada urutan ke-8 ini 7. Shizui Uchiha Pada urutan ke-7 ini, Mimin menempatkan seorang pengguna genjutsu terkuat dari desa Konoha Yaitu Shizui Uchiha Sebagai salah satu anggota terbaik klan Uchiha Shizui bisa membangkitkan Susanoo berwarna hijau Dalam anime, kekuatan apa saja yang dibeliki Susanoo milik Shizui tidak sempat diperlihatkan Karena mungkin saja dipengaruhi kondisi Shizui yang hanya tinggal memiliki satu mata seringan waktu itu Mimin sempat menyinggung tadi bahwa untuk membangkitkan Susanoo diperlukan dua mangekyu seringan Tapi uniknya, Shizui bisa membangkitkan Susanoo meski mangekyu seringan miliknya tinggal satu Karena yang satu lagi telah diambil oleh Danzo Dalam game, kekuatan Susanoo milik Shizui cukup jelas diperlihatkan Yang mana ia bisa menembakkan rentetan jarum chakra yang dapat melesap dengan sangat cepat Susanoo miliknya pun memiliki satu senjata yang berbentuk seperti bot berukuran besar Karena dalam manga tak pernah diperlihatkan Shizui membangkitkan Susanoo Dan dalam anime hanya sekilas saja diperlihatkan Maka Mimin merasa Susanoo Shizui layak berada pada peringkat ketujuh ini 6. Kakashi Atake Pada urutan ke-6 ini ada Shinobi yang sangat terkenal dari desa Konoha Yaitu Kakashi Atake, si ninja peniru Kakashi pada awalnya tidak memiliki kekuatan mata seringan Karena ia berasal dari klan Atake, bukan klan Uchiha Namun, ia bisa mendapatkan satu mata seringan dari Obito Saat Obito tertimpa batu besar dalam isi mereka Satu mata seringan yang dimiliki Kakashi itu memang sudah berevolusi menjadi mangekyo seringan Tapi tetap saja dengan satu mangekyo seringan, Kakashi tidak bisa membangkitkan Susanoo Pada babak-babak akhir perang dunia Shinobi ke-4 Kakashi mendapatkan dua mata seringan dari arwah Obito Dengan begitu, Kakashi sanggup membangkitkan Susanoo berbentuk sempurna dengan warna biru cerah Susanoo Kakashi ini memiliki senjata berupa surikan-surikan besar dengan bentuk polong mangekyo Menggunakan Susanoo miliknya, Kakashi menjadi sangat kuat waktu itu Susanoo Kakashi bisa memberikan serangan yang dia sehat serta memiliki pertahanan yang baik Sangat disayangkan dua mangekyo seringan tersebut hanya dimiliki Kakashi saat itu saja Jadi, kini ia telah kehilangan mata seringan dan tak bisa membangkitkan Susanoo lagi 5. Itachi Uchiha Pada urutan ke-5 ini, ada salah satu Shinobi terbaik dari desa Kunoha yang bernama Itachi Uchiha Itachi menjadi salah satu dari sedikit orang yang mampu membangkitkan Susanoo Susanoo milik Itachi pertama kali ia perlihatkan dalam pertarungan yang menghadapi Sasuke Ia membangkitkan Susanoo pada babak-babak air pertarungan Menurut Mimin, jika dari awal bertarung ia sudah membangkitkan Susanoo Maka Sasuke tidak punya harapan menang Namun tentu kita semua-sama tahu saat itu Itachi tidak sungguh-sungguh ingin menghabisi Sasuke Susanoo milik Itachi memiliki senjata menyerupai pisau yang melengkung Tetapi, Itachi jarang menggunakan senjata tersebut saat sedang membangkitkan Susanoo Karena ia lebih sering menggunakan pedang Totsuka Pedang Totsuka dari Susanoo Itachi sangat berbahaya Karena ia mampu menyegil apa saja yang ia tusuk Selain itu, Itachi juga memiliki senjata hebat lain saat sedang membangkitkan Susanoo Yaitu cermin nyata Kekuatan cermin tersebut bisa menjadi perisai untuk menahan berbagai serangan dari musuh Untuk melancarkan serangan jarang jauh Itachi juga bisa menggunakan teknik Yasaka no Magatama Yaitu melempar semacam bulatan berbentuk seperti mahaplasaringan dengan tiga tomoe Kemampuan ini pernah Itachi gunakan untuk melancarkan serangan gabungan bersama Naruto dan Killer Bee Saat menghadapi Nagato Dari segi bentuk, mungkin Susanoo Itachi mungkin masih kalah keren dari Susanoo milik Kakashi Akan tetapi soal kekuatan, Mimin rasa Susanoo Itachi lebih unggul Karena memiliki pedang Totsuka dan cermin nyata Maka dari itu, Susanoo Itachi berada pada urutan ini 4. Madara Uchiha Pada urutan keempat ini, Mimin menempatkan seorang Shinobi legendaris dari klan Uchiha yaitu Madara Uchiha Madara memiliki kekuatan mata Mangekyu Saringan yang sangat luar biasa Yang mana ia bahkan telah mendapatkan eterna Mangekyu Saringan Madara mampu membangkitkan Susanoo dengan ukuran yang sangat besar Dan memiliki kekuatan yang sangat dasyat Susanoo milik Madara memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik Yasaka no Magatama yang sangat kuat Satu serangan darinya memiliki dampak yang cukup besar terhadap musuhnya Selain itu, Susanoo milik Madara pun memiliki pedang berukuran besar sebagai senjatanya Pedang tersebut mampu menebas gunung hanya dengan satu tebasan saja Selain itu, pertahanan dari Susanoo milik Madara juga sangat keras Susanoo sempurna miliknya benar-benar sangat sulit untuk dilawan Karena kekuatannya yang luar biasa 3. Indra Utsuzuki Pada urutan ketiga ini, ada salah satu anggota klan Utsuzuki yang bernama Indra Utsuzuki Sebagai salah satu anak dari dewa legendaris Rikudo Senin, Indra memiliki kekuatan yang luar biasa hebat Sejak masih kecil, Indra telah memperlihatkan bahwa ia memiliki bakat serta potensi yang besar Saat dewasa, Indra memiliki mangiku saringan pada kedua matanya Dan ia juga bisa membagikan Susanoo sempurna dengan kekuatan dojutsu miliknya itu Susanoo milik Indra memiliki pertahanan yang kuat serta serangan penghancur yang besar Mirip dengan Susanoo milik Madara, Susanoo Indra pun menggunakan pedang sebagai senjatanya Tebasan pedang dari Susanoo Indra sangat kuat Dan bisa ia gunakan dari jarak jauh karena efek tebasannya yang begitu dasyat Selain itu, memang tidak banyak diketahui terkait kekuatan serta kemampuan dari Susanoo milik Indra Namun, mengingat Indra sangat kuat dan juga anak dari Rikudo Senin Maka dapat dipastikan Susanoo miliknya pun pasti sangat hebat 2. Sasuke Uchiha Pada peringkat kedua, ada Shinobi kuat yang juga merupakan sahabat baik dari Naruto Yaitu Sasuke Uchiha Tidak berlebihan untuk menganggap Sasuke sebagai anggota klan Uchiha terkuat sepanjang sejarah sampai saat ini Karena kekuatannya sudah sangat hebat Sasuke juga mampu membagikan Susanoo sempurna yang sangat kuat Susanoo milik Sasuke memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk yang sangar Susanoo tersebut juga bisa menggunakan beberapa jurus milik Sasuke Yaitu jurus-jurus berelemen listrik dan api hitam Amaterasu Selain itu, Susanoo Sasuke juga pernah menggunakan serangan panah Indra dalam perang dunia Shinobi keempat Yang mana serangan tersebut sangat kuat Susanoo milik Sasuke juga dapat menyerap cakra dari biju yang telah Sasuke segel saat itu Dengan begitu, Susanoo miliknya menjadi semakin kuat dengan berbagai variasi serangan yang bisa ia lakukan Pertahanan dari Susanoo milik Sasuke pun sangat hebat dan sulit untuk ditembus Dengan berbagai fakta yang telah diketahui tentang Susanoo milik Sasuke, Mimin rasa sangat pantas baginya untuk menempati peringkat kedua ini 1. Hagoromo Tsutsuki Sebagai seorang dewa legendaris, Hagoromo terkenal memiliki kekuatan luar biasa yang berada di atas logika manusia biasa Kekuatan dan kemampuan milik Hagoromo sangat hebat Termasuk kekuatan Susanoo miliknya Susanoo milik Hagoromo memiliki ukuran yang sangat besar yang mana terlihat setinggi jubi Kekuatannya pun sangat dasyat, karena memiliki pertahanan kuat serta serangan yang hebat Hal tersebut sebenarnya wajar saja, karena Hagoromo adalah orang pertama yang membelangkirkan Susanoo Sebagai orang pertama pengguna teknik tersebut, maka Hagoromo sangat hebat dalam menggunakannya Susanoo milik Hagoromo menurut Mimin pantas berada pada urutan number 1 ini Itulah urutan kekuatan Susanoo dalam cerita Naruto versi dunia shinobi ofisial Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Silahkan sempatkan pendapat kalian di kolom komentar Oh iya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh Terima kasih telah menonton!